Selanjutnya, pemirsa perkembangan teknologi dan digitalisasi juga menyentuh dunia otomotif. Salah satunya dihadirkan dalam pameran sepeda motor Imos di Tangerang. Indonesia Motorcycle Show atau Imos 2023 memasuki penyelenggaran hari keempat pada Sabtu ini. Diselenggarakan di ISBSD Tangerang, acara ini menjadi tujuan penggemar otomotif, khususnya roda dua, untuk menyaksikan langsung produk dan teknologi terbaru. Baik motor bermesin, bensin, maupun kendaraan listrik, begitu juga suku cadang dan aksesoris yang ditawarkan berbagai merek yang hadir. Sejumlah produsen motor listrik juga melakukan upaya edukasi, serta menjawab keingin tahuan pengunjung akan kelebihan, serta fitur yang ditawarkan oleh kendaraan berbasis baterai tersebut. Sudah ada jurnalis Medika Antio dan jurukamera Mohamad Rizky di ISBSD Tangerang. Selamat sore Medika, nampaknya ramai sekali di sana ya. Apa saja yang menarik dari pameran Imos yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa BTV? Ya, sorry Stephanie dan juga pemirsa, mungkin salah satu yang menjadi pembeda pada pameran Imos 2023 ini adalah mungkin banyak dari produsen motor listrik yang mulai menawarkan produknya kepada masyarakat, termasuk memberikan edukasi secara khusus mengenai keunggulan maupun kelebihan yang ditawarkan oleh motor listrik tersebut. Salah satunya adalah produk dari Alfa yang berada di belakang saya. Ini adalah Alfa Servo, salah satu motor listrik yang dikeluarkan oleh Alfa. Salah satu kelebihan dari motor ini mungkin dibandingkan motor bensin sebenarnya adalah salah satunya adalah kekuatan torsi dari motor ini yang sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan motor bermesin bensin pada umumnya. Sehingga Alfa ingin membuktikan bahwa motor ini jauh lebih besar dengan meletakkannya di sebuah mesin bernama mesin uji dyno. Uji dyno ini dilakukan untuk membuktikan langsung kepada pengunjung bagaimana sensasi berkendara menggunakan motor listrik. Salah satunya termasuk Alfa Servo, baik dari segi kecepatan maupun kekuatan mesinnya, begitu juga dengan daya fitur yang dihadirkan oleh motor itu. Mesin dyno ini memungkinkan motor di uji untuk melaju hingga kecepatan antara 100 hingga 121 km per jam. Dan kemudian datanya akan ada di monitor yang terletak di samping pengguna. Dengan begitu pengguna dapat melihat langsung kekuatan motor, terutama pengeluaran data berupa kecepatan maksimum hingga torsi yang disebut mencapai angka 53,5 Nm. Selain Alfa, sebenarnya sejumlah produsen motor listrik lain juga hadir di Imos 2023 kali ini, contohnya seperti Ion Mobility, Politron, Safard, hingga Charge dan juga Celis. Semuanya menghadirkan produk yang kurang lebih menawarkan keunggulan yang cukup sama, diantaranya itu adalah bebas polusi, kemudian lebih jarak tempuh, begitu yang mungkin rata-rata bisa mencapai 60 km hingga 100 km sekali isi baterai. Begitu, Stefani. Baik, terima kasih atas informasinya. Medi Kantio dan Muhammad Rizki, selamat bertugas kembali.